Terima kasih. Ranger Leo di sini. Hai, Ranger Jen. Bagaimana keadaan migrasi zebra? Apa mereka sudah menemukan rumput segar? Hai, Leo. Hai, Katie. Zebra-zebra masih bergerak. Tapi ada seekor induk zebra yang kehilangan bayinya dalam kawanan. Hah? Oh, tidak. Untung saja, aku mempunyai fotonya. Apa kau bisa datang untuk membantu ku menemukan bayi itu? Tentu saja, Jen. Foto itu pasti berguna. Bertahanlah, kami segera ke sana. Bagus, akan kukirim lokasinya. Ranger selesai. Ranger selesai. Ini dia, zebra dataran. Zebra dataran adalah spesies zebra yang paling umum. Zebra adalah bagian dari keluarga kuda, dan mereka dikenal karena garis-garis hitam putihnya. Setiap tahun, ribuan zebra bermigrasi. Menjelajahi jarak yang jauh untuk mencari makanan, seperti rumput segar dan air. Ya ampun, banyak sekali. Dan mereka semua terlihat sama. Sebenarnya, tiap-tiap zebra mempunyai pola garis yang berbeda-beda. Tidak ada dua ekor zebra yang mempunyai garis yang sama. Seperti sidik jari manusia. Pola ini unik. Jadi, kita harus mencocokkan garis-garis itu. Dan karena kita mempunyai foto bayi zebra itu, pasti lebih mudah. Hmm, garis dan pola. Aku rasa aku akan membawa catku juga untuk berjaga-jaga. Ini bagus, Kathy. Sekarang ayo kita cari bayi zebra yang hilang itu. Sampai bertemu di bawah. Ranger Leo semua siap. Wuhu! Ranger kecil menuju penyelamatan. Platipus satu, nyalakan! Berangkat! Wow, lihat semua zebra itu. Hai, Jane. Hai, Zumi. Hai, Leo. Hai, Kathy. Jangan khawatir, ibu zebra. Kami pasti menemukan bayimu. Kita mengetahui bahwa setiap zebra mempunyai pola garis yang unik. Jadi, kita hanya perlu mencocokkan garis-garis itu. Coba lihat, banyak sekali garisnya. Oh, wow. Banyak sekali garisnya. Wow, terlalu banyak. Leo, kau tidak apa-apa. Oh, terima kasih, Kathy. Garis-garis itu memang agak membingungkan. Hmm, coba lihat apa lagi yang bisa kita temukan. Oh, tidak lagi. Aku tahu. Di sini dikatakan bahwa para ilmuwan memindai garis-garis zebra seperti kode batang untuk membedakan mereka. Jadi, kita bisa melakukan hal yang sama. Aku akan membuat pemindai garis zebra. Ide bagus, Kathy. Berhasil. Sekarang aku hanya perlu... Selesai. Ini pemindai kita. Keren. Kau harus membidik zebra. Dan berhasil kalau garis-garisnya sesuai. Membidik zebra? Lalat-lalat menyebalkan itu menghalangi. Kenapa lalat itu tidak mengganggu zebra? Mungkin karena mereka mempunyai garis-garis dan kalian tidak. Ranger Rocky! Apa maksudmu, Ranger Rocky? Garis-garis zebra itu tidak hanya terlihat keren. Tapi itu juga sangat berguna bagi zebra itu sendiri. Para ilmuwan bilang salah satu fungsinya adalah membingungkan serangga seperti lalat. Sehingga mereka sulit hinggap di badan zebra. Dan jika mereka tidak bisa hinggap, maka mereka tidak bisa menggigit. Itu bagus, kan? Andai saja kita punya garis-garis untuk menjauhkan alat ini. Kalau begitu, kenapa kau tidak buat garis-garis saja? Itu adalah ide yang sangat bagus, Ranger Rocky. Sama-sama, Ranger kecil. Aku pergi dulu, ya. Selamat tinggal, Ranger Rocky. Bagaimana cara kita membuat garis, Katie? Lihat saja nanti. Ini keren sekali. Untung saja kau membawa cat itu. Semoga saja ini akan membuat lalat-lalat menjauh. Hero, kau siap menghadapi lalat-lalat itu? Hero, garis, bukan bintik. Kita lihat apakah berhasil. Aku rasa berhasil. Apa kau tahu? Aku rasa bintik juga berhasil. Ya, kita berhasil menjauhkan lalat-lalat itu. Sekarang, ayo kita mencari lagi bayi zebra itu. Kita harus memindai setiap dari mereka. Katie, aku, dan Hero akan menggunakan jackpack untuk mendapat pandangan yang lebih baik, Jen. Kau membawa kendaraan sendiri? Induk bayi ini yang memaksa. Ayo berangkat, Ranger. Jackpack, nyalakan. Bukan. Bukan juga. Bukan ini. Berhasil, Katie. Belum. Hero? Hai, Jen. Kau menemukan bayi itu? Tidak. Karena terlalu banyak zebranya. Bagaimana kalau kita pindai semua zebra sekaligus? Aku harus menggunakan kameramu, Hero. Sedang memindai. Kita lihat apakah ini ada yang sesuai. Oh, apa ini? Sesuai. Kita menemukan bayinya. Bagus! Leo, jangan! Penyerbuan! Penyerbuan! Oh, tidak! Ed, kita mendapat masalah. Aku tahu! Apa kau bisa mendekatkan bayi itu? Akan ku kirim ke obidatnya. Kami akan mengurus kawanannya. Tenang, Ma. Berhenti! Tenang, Ma. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Bertahanlah, bayi kecil. Kita tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Kita perlu sesuatu untuk menghentikan zebra-zebra ini. Aku tahu cara menghentikan mereka. Bagus, Zumi. Kita berhasil. Lihat, sudah kubilang pasti mudah. Ya, begitulah. Misi berhasil. Kita mengembalikan bayi zebra kepada induknya. Tekan subscribe dan klik tombol suka.